Dua porsi Satu itu dua Iya gapapa, buat saya aja semua Oh iya XL baru boleh lebih XL itu maksudnya kapasitasnya lebih banyak Mobilnya yang gede Yang tiga baris Sekarang udah gak longgar Waktu awal itu lebih parah lagi Satu baris itu boleh satu orang Oh iya yang gak boleh Walaupun mobil pribadi Jadi istilahnya yang mudi Didepan satu orang, sebelah gak boleh dua orang Temannya gak boleh sebelah, harus belakang Walaupun orang sekeluarga di satu rumah Waktu awal-awal kan agak Awal-awal yang strict banget itu ya Habis itu dilonggarkan Yang penting satu rumah gak ada masalah Walaupun satu rumah gak boleh Dulu kan saya sering ini Naik kereta Naik kereta kemana tuh pak Gimana bentukannya dari BSD ke Jakarta Aku pernah naik kereta Aku cuma sekali pak Dulu naik kereta Sempit-sempitan gitu Motor taruh di stasiun Di stasiun di Jakarta Di kamera Habis itu sambung naik bus Dulu Sebelum Corona Setelah Corona gak berani lagi Ah dari BSD bapak ke Jakarta naik motor Berapa jam itu Sekarang udah biasa Udah biasa ya Iya si Jakarta ya Waktu tinggal di Jakarta Itu kantornya kan di Jakarta Selatan Itu mau sejam dua Sekarang pindah ke BSD ke kantor Malah kurang dari sejam Malah lebih dekat Karena kan BSD kan daerah selatan Jadi malah lebih dekat Oh Kalau dulu kan waktu proyek apartemen Proyeknya di Jakarta Barat Oh iya iya aku ingat itu bapak bilang di Jakarta Barat Sekarang kan pindahkan kalau pindah proyek Oh Karena yang di Jakarta Barat udah kelar Mangkrak Jadi dipindahin ke tempat lain Ya enggak kita nyari yang lain Karena uangnya gak kenceng Kejualannya Oh orang daya minat belinya gak banyak Soalnya Dia jual yang Medium ke atas Ya aku ingat bapak bilang Ucucu itu apartemen kan Tapi apartemennya medium ke atas Jadi dia pasarnya otomatis kan nyari Yang high end Ya enggak bisa jualan yang Yang eleh eleh ya kayak gitu Itu berapa ya pak apartemen disana Satu M mana Oh 3M Wow apartemen 3M Rumah berapa cu Disini udah rumah kayaknya rumah mewah deh Apartemen itu kan rata-anya hitung per meter Dia disana 1 meter sudah 30 juta Anjoy Kalau disini kan masih ada yang sekitar 2-20 juta yang dibatang Luar biasa 3M udah dapet di Duta mas kayaknya Disini udah dapet Iya disini udah dapet nih Ruku-ruku ini udah dapet nih Begitulah ibu kota ya Sangat kejam Dia beli sama tangan Kalau disini kan hak IP Oh iya pak Batam Cuman gak jadi hak milih kan Iya juga Iya juga Ya berarti kondisinya gak pernah kontak sama sekali sama SD ya Padahal dia satu komplek loh Iya deket aja Karena suaminya marah bilang gak boleh nih Gak boleh kontak-kontak Bahkan sama cewek pun Itu kita bener kan di blok sama dia Afiki juga gak sempat ngecek sih pak Yang bapak bilang coba cari nomor SD Gak muncul lagi bapak bilang Tapi kayaknya enggak deh masih ada DP nya Iya Masihnya berapa? Karena kita 2 porsi Satu itu 2 Iya gapapa pak buat saya aja semua Serius Udah serius Aku belum makan Temi udah makan? Yang kita pesan itu porsinya buat 2 orang Makanya tadi aku bilang Kamu mau gak kita sharing Aku gak denger loh Aku cuma denger porsi 2 Untuk kita kirain untuk berapa Jadi aku berdua Mukbang Aku sekarang makan aku banyak loh udah Gapapa Karena kamu banyak kerjaan Aku gak banyak kerjaan Makanku tetap aja sama kayak dulu Kayak kuli makannya banyak banget Tapi kan bagusnya kan gak molar Karena minuman ku ini terus pak Air putih Aku gak minum teh Gak minum kopi Gak coca cola Gak bersoda-soda Itu yang balado ya pak? Iya Oke Kuci tangan dulu Mukbang Aku liat IG nya terus Ngecek Whatsapp nya kan Ya kan terakhir kali kan Gak ada DP nya DP nya gak ada terus Cenang satu doang Nasi ental satu di blog Makan ayam Porsi 2 orang dimakan 1 orang Di blog Punya aku masih bisa liat story nya Oh iya Aku gak bisa Aku gak bisa Jadi kayak Aku biarin aja sih Aku kan transparan juga di blog Iya Karena Temi termasuk orang yang baik Maksudnya yang tidak terdeteksi Tingkat kejahatannya kecil sekali Kalau kita tingkat kejulitannya nomor satu kayaknya Tapi kalau kayak gitu Makanya kita bawa pengaruh- pengaruh Makanya Sampai segitunya kita di blog Berasanya Kayaknya gak ngerti Kenapa yang teman cewek Kemarin kita gak ada salah-salah ngomong kan Kenapa pake teman cewek juga gak boleh gitu Gak ngerti Agak bingung sih Kalau teman cewek Oke lah Di blog Kayak gitu kan Karena lelaki kan Tapi kan suaminya baik-baik loh pak Sama aku Kan aku kasih nginep terus Waktu itu Ngasih nginep selalu ku upgrade loh Kan kita gak tau di belakang Dari zaman Dari zaman dia sebelum nikah Yang dia ngajak kakak-kakaknya Yang nginep sini Orang Medan itu Tapi waktu dia married tuh ada video? Ada Kan kita datang Yang bapak di Jakarta nitip Dan bapak telat transfer Nah ingin lah itu Lupa anda ya Temi waktu itu kemana ya? Itu bulu tahun berapa? Yang dia married 2018 Eh 19 18 kayaknya 19 18 kan 19 19 19 19 19 19 19 10 19 19 19 19 19 wus än Biar keliatan ayamnya ya Gak keliatan juga sih Tapi enaknya ini Ya Allah, bermasalah lah itu kalau misalnya melanggar Ini porsi makannya Salma Bapak gak makan, cemil-cemil lah Ini VG Apakah kamu udah jadi VG? Aku mau bertanya, gimana rasanya Aku mau belajar jadi VG Aku hampir full time sih sekarang VG No choice gak bisa, gak bisa milih di rumah Oh di rumah rata-rata udah VG Orang tua VG gak boleh Jadi kalau misalnya pengen Gojek lah, tapi nanti Lirik mana-mana yang di samping Oh disana malah mau nyari VG Malah susah Oh ya pak, Jakarta Mungkin tempat tinggalnya Depan-depan sana kan Lebih banyak makanan lokal Terus terang lebih banyak makanan lokal Karena belakang gua Belakang itu Banyak orang yang Dualan makanan lokal Oh ya kayak pecel ayam, warung-warung Gitu-gitu ya Jadi kalau sarapan tuh kalau gak nasi kuning Wih nasi kuning Enaknya itu pak Karena kan namanya kupat sayur kan Sayur, kubur, ayam Jadi mau nyari VG Krep malah Angkirnya lebih mahal Iya lah, mungkin jalan kaki aja ke belakang Langsung menemukan Habis ini Kenapa aku tanya VG Karena aku udah gak makan daging Sejak disini ya Maksudnya daging kapi Telur ayam yang kuning gak aku makan VG namanya tuh ya Kalau yang susu Telur itu kalau gak makan juga Itu udah VG VG itu cuma gak ada daging Nah aku daging gak Maksudnya daging ayam juga ya Oh ayam juga Oh iya iya Sumpah Oh iya iya Sumpahnya Oh iya iya Ini pun harus be sterilis Ya maksudnya kalau mau sehat aja Gak harus pakai sumpah-sumpahan sih Ngatur aja gitu Tapi ada kalau yang Praksisi Masang VG aja Paling kayak gak bisa ingetin tujuh hari ya Seminggu bikin laru buat sendirikan Seminggu dua kali tiga kali gitu Karena temen saya juga banyak kayak gitu sih Itu ya Tapi sapi kalau bisa ya memang kurang sih Kalau mutih itu gimana? Apanya? Mutih Maksudnya? Mutih Mutih? Dia makannya tuh Makan yang putih-putih aja Maksudnya Clean food makanya Apa namanya itu? Apa itu? Ini cuma minum air putih Makan nasi putih Ada kemarin dosku gitu Ada ya? Ada tuh gak ada kayak Budih juga Kalau clean food Ini gak makan Oh iya? Mungkin itu udah kayak yang Ada sumpahnya sih Gak sampai si ekstrem gitu Biasanya paling yang kayak Buda-buda itu kayak yang masaknya gak kurangin asin Kurangin manis gitu kan Kurangin minyak Jadi ada kemarin Jadi kamu cuma hanya gak ada daging doang? Daging ayam, daging sapi Eh daging sapi aja? Enggak, sama sekali gak ada daging gak ada Apa? Cuma sayur Jadi sayur Sayur Daging palsu Kayak tepung Masuk bawang Iya Kalau yang orang tua kan Mereka kan agama gitu kan Jadi bawang gak boleh Apa? Di filosofinya itu karena Baung Jadi kamu pas lagi ngebaca sutranya gitu Kamu mulutnya baung gak sopan Oh Bahkan makan petai gitu aja Kayak boleh Tapi kayak jedain gitu Baru boleh ngomong gitu Kadang kayak gitu sih Jadi gak ada bawang juga di rumah Segala jenis bawang ya Yang hijau Yang putih Yang merah Yang gak tau Daun bawang juga Terus nanti Terus kamu masaknya gimana? Menunya apa jadinya? Kalau mau makan yang dan gitu Gojek sendiri Gak boleh masak Macem-macem loh sekarang Tipe vegan itu Namanya vege apa vegan? Enggak Kalau vegetarian Menu vegetarian tuh Tapi namanya Yang nama-nama daging Kan ada loh Iya aku tau itu Tapi itu tepung semua Lebih enak pula Daripada yang asli dan Itu ada Aku malah gak sebenci Daging vege palsu Kenapa? Ini tepung Vegetarian sejati Tepung semua Iya Tapi kan Masih mending Temi Masih berasa Maksudnya masih ada Kekangenan makanan Walaupun itu tepung Aku kalau kayak gitu Aku mending makan nasi putih aja Enggak mau Aku kayak Sekarang mereka lebih kreatif Daging palsunya Bikin dari jamur Nah itu yang baru enak Oh Bikin jamur Kayak rendang gitu kan Endang tapi dia dari jamur Bukan dari tepung Kalau dari tepung Nah Enak banget Kayak makan mie Yang digumpal-gumpal Makan salah Makan lainnya Ya Tengok Vegetarian ada satu yang Non bawang itu yang agama lah ya Terus satunya lagi yang Bener-bener segala jenis daging No Gak ada daging Terus yang kalau vegan itu Daging Gak ada daging Dan gak ada dairy Dairy itu apa? Dairy itu susu telur Oh selur juga Gak boleh Jadi biasanya kayak Kalau ke Ketoko yang Vegan gitu Itu kalau Sup-supnya Yang agak keruh gitu Itu kayak gulai kan Namanya Namanya gulai Tapi itu pakai susu Eh sorry bukan pakai susu Pakai apa ya itu? Sampen Oh iya Sampen kayak gak salah Atau apa Lupa deh Yang penting gak ada susunya lah Tapi itu geli sih Kayak vegan Oh Jadi kamu tipikal yang Mana? VG-nya Ikut mama aja sih Vegetarian yang gak ada bang gitu Ya ikut aja Tapi kayak Tapi kalau pengen ya goji aja sih Cuman pas mereka gak diri Jadi itu Berarti masih cheating-cheating lah ya Iya Enggak bisa Enggak bisa follow Aku udah bilang gitu sih Soalnya aku bilang Aku masih mau travel-travel Masih mau makan enak Iya lah Enggak travel Ngikir vegetarian Wah nyari Pusing lah Makanya Kalau mereka kan udah sumpah Jadi yaudahlah Itu Your problem lah gitu ya Mind my life gitu Tapi kamu gak dipaksa untuk sumpah kan? Dia pakai sumpah-sumpah ya? Mama papa udah sumpah ya Itu memang ada di ajaran Buddha? Ada ya Tergantung mau ikut aja atau gak sih Oh masih bebas Kadang ada yang cuma Kayak sebulan sekali gitu Yang ikut lihat hari Kadang ada yang kayak full total Kayak kuartal aja Ya berarti lebaran orang di sini Tapi biasanya juga di sini Tapi saudara ada dari luar kota ada yang datang Enggak soal juga Biasanya ada yang dari luar kota datang Tapi kali ini enggak lah Pakein video call aja lah ya Apalagi bulan Mei kemarin itu Lagi tinggi-tingginya kan? Kain video call aja ya Gak bisa pulang ya Waktu itu kan di blok penerbangan Iya Masih Iya Bener Bulan Mei itu lagi parah-parahnya kan? Abis lebaran gak salah ya? Abis lebaran penerbangan buka kan? Iya Tapi pas puasaran lebaran itu ditutup Gak ada Tapi di Batem kayaknya cuma bentar ya Ditutupnya Tukanya senasional Satu bulan Satu bulan Enggak pak Enggak ya? Aku ingatnya tutup kan Maret kok enggak salah Tapi kalo di Jawa banyak yang Curi-curi itu lah Karena kan masih bisa bisa jalur darat pak Tapi kan diblok sebenarnya Diblok sama polisi Cuman banyak yang curi-curi Dan banyak west travel yang Bukan kesempatannya Itu dia Oh Orang kalo ditawarnya ya Kenapa enggak? Mungkin uninya Ngasih duitnya banyak? Maksudnya kasih sombokan Dia ada caranya Nanti juga mereka tahu gimana Tapi bisa lolos dari Dari Maksudnya dari Jakarta Nampai Surabaya Malang Gitu kan? Biasanya kan jalurnya Cuman satu aja Jalur tol itu kan? Iya Temanmu yang itu tuh masih disana? Iya Yang mantannya FB Direkturku Masih? Gak apa? FB Supervisernya dia Mantan pacarnya FB Direkturku Orang hotel mainnya disitu-situ aja kan? Iya Ngomong-ngomong hotel sih Siapa udah gak ada kontek ya? Siapa? Pak Lauren Pak Lauren Pak Lauren di ini Gak apa kan? Gak apa Udah gak sekarang lagi pak Udah gak lagi ya? Wah gimana? Dia ada kontek-kontekan ya Karena kemarin waktu Aku ngurusin BPJS itu Aku kontak dia Mau rencananya Tandatangan 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 dia? Rencananya Karena aku kan waktu itu masih gak ngerti kan Caranya Aku kontak dia pake nomor yang ini Teteh dia udah ganti nomor Iya dia ganti nomor kayaknya Dua hari baru dibalas wasapku Dia bilang sorry Vic Aku udah ganti nomor-nomor ini Jarang ku buka whatsappnya Tapi masih pake Jumoh udah jarang Masih Dia bilang aku udah gak di hotelit lagi Udah aku dimana? Oh dia gak kasih tau dimana? Enggak Iya Tapi nanti dia orang Ganti Di Cikarang Tapi abis itu mbak Iya Cikarang dia running apartemen Pokoknya manajer apartemen Iya apartemennya Apa ya? Grup-grup Grup Jaya apa Jaya Karta Jaya Karta Oh iya iya Jaya Karta Habis itu udah lama juga lah Walaupun Walaupun disana udah Jangan Berarti bapak yang sempat Masuk Budinar pun udah lama Ya terakhir kita yang gak ketemu itu Ya itulah Dimana itu kita di mall Ya Sendaria Iya Gak jadi Bapak yang belum keluar Aku udah Aku udah keburu ini Udah nyampe Aku ngejar kereta ke Bekasi Pulang Karena aku ngantar handphone loh asal waktu itu Zaman-zaman iPhone 11 Pro Max Aku beli ke Singapura Waktu itu setahun kan ada dua kali aku training ke Jakarta Itu lah ketemu sama Pak Hendra Banyak Banyak Oh Saya terakhir kali ketemu Budinar tuh kalo gak salah pas waktu Pak Jep Ya sama Pak Jep Yang foto itu Gimana Pak Jep dari Jakarta Tahun lalu Waktu dia Kontrol 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 Stroknya itu Oh iya dia mau operasi itu Operasi tangannya dulu Ya iya betul Itu kan rumpanya di sebelah kantor aja Oh Cito Cilanda setahun sekarang Ya iya iya Abis itu gak pernah di kolanya Sudah Sudah Setahun Sama Yang sudah senang hidupnya Brenda lah ya Brenda itu aku Aku motivasi dia ikut Youtube Pak Karena kenapa Orang Indonesia living di luar negeri Lebih tinggi Orang mau nonton Banyak konten Banyak konten juga itu Iya apalagi dia living dengan Pasti fenomenal gitu Pak Beneran sumpah Lebih variantik ya Iya. Kalau kita yang lokal-lokal gini, gitu aja nontonannya. Mereka living together banget? Itu aku gak tau. Kayaknya living together sih. Nanti lah. Eh, Brenda, nanti aku upload ini kamu. Ini ya, mbak. Comment ya. Aku udah mikir nih, aku harus video call sama Brenda. Aku udah siapin pertanyaan A sampai Z. Aku mau tanyain ke Brenda gimana caranya kita orang Indonesia tinggal di situ. Jadi kau kan gitu? Itu. Awalnya aku punya YouTube tuh gara-gara itu. Temanku di Australia juga ada. Belum lagi pada banyak. Itu awalnya. Nah, disitulah awal-awal aku pengen banget bikin YouTube. Disitu awalnya. Eh, ternyata gak bisa. Udah keburu terupload video pertama, kedua. Lah, lanjutin aja lah. Ngomongin hal yang aneh-aneh aja lah. Mungkin makan, Kak. Ngeriwan perjalanan yang dulu-dulu, Kak. Tapi kalau ada konten kayak gitu, come up lagi. Jadi, opportunity itu harus langsung ande gitu. Iya. Kalau gak itu kayak, ya make sense sih. Kayak kalau baru mulai gitu kan, konten-kontennya masih standar gitu. Nanti kalau udah mulai gitu, bisa sih. Jadi sekarang udah tau cara editnya. Udah. Tinggal hooking aku sama Brenda aja gitu ya. Aku masih belum ada kemauan untuk nge-whatsapp Brenda. Brenda, aku mau... Aku kalau jadiin orang narasumber, aku kirim dulu pertanyaannya, Pak. Maksudnya biar dia gak kagok nanti jawabnya gimana-gimana. Udah ada di otakku cara-cara ininya. Nah, aku rasanya... Tingkat kemauannya aja lagi. Iya, tingkat mau apa-apa. Enggak. Pas punya ini, malesnya itu ya itu. Bagian ngedit, masukin lagu, motong-motong. Itu malesnya. Orang taunya kan nonton. Kalau gak suka di-skip. Kayak gitu kan. Padahal buatnya salah sih. Satu videonya mungkin satu minggu itu kan. Prosesnya. Capek banget. Apalagi aku sekarang udah terbiasa seminggu tiga kali. Biasanya cuma dua kali. Jadi aku harus kejar-kejar video. Video siapa yang harus aku ambil ya. Aku kadang... Ada ini, ada minimumnya. Tergantung kita aja, Pak. Mau konsisten apa enggak. Ini untuk pribadi gitu kan. Kalau kopi-kopi itu seminggu bisa berapa? Empat puluh. Awal-awal enam puluh. Wow. Sekarang dua puluh cuman. Tapi kan... Up and down itu. Untuk pertama kan oke lah itu, Sal. Main lah ya. Satu botol itu kamu jual berapa? Tiga belas ribuan. Ah, dua lima. Eh, dua lima. Dua puluh. Satu botol se liter dua puluh lima. Enggak. Enggak. Botolnya kecil dari ini kalau enggak salah ya? Oh. Dua lima puluh mili. Dua puluh. Oh. Kalau satu liter enam lima. Satu liter enam lima. Udah ini ambil setengah ya? Ambil lah. Ambil setengah tapi ya. Oke oke. Kuat makan juga ya. Tapi enggak gemu-gemu. Itu lah. Itu enak kok. Makanku banyak dari dulu lagi. Iya. Bapak masih tinggal deket sini kan? Udah pindah? Eh, kali ini tinggal di ini. Agoyang. Hmm. Jadi rumah ini enggak ditempat lagi? Ada orang tua. Oh. Oh, Bapak enggak tinggal di rumah sama orang tua lagi? Eh, ada. Cuman lagi apa? Lagi pengen? Lagi. Lagi. Apa? Ada urusan di sana ya tinggal di sana. Oh. Di depan sini ada coffee shop hari ini buka. Oh iya? Di depan sini. Banyak banget coffee shop buka ya. Parah banyak banget. Janji jiwa itu juga buka. Hari Sabtu. Outlet. Di depan KDA. Janji jiwa buka dimana lagi? Yang deket Putra Siregar itu. Oh iya. Oh iya. Sampai sekarang aku belum pernah coba, Kak. Aku penasaran yang toastnya itu. Toastnya emang enak sih? Karena ada asinnya kan? Aku kan enggak suka manis. Toastnya yang kayak sandwich itu kan? You want toast? Iya, toastnya emang enak. Secara di Barelang adanya pan bil, enggak ada. Pan bil ada janji jiwa tapi enggak ada yang toastnya. Adanya kena goya katanya. Alah jauh kali aku harus kena goya. Enggak konsisten ya berarti tokoh-tokohnya jualnya? Enggak semua dia applicable untuk toastnya. Di M&M aja toast, eh bukan di M&M. Di Nagoya Hill M&M, eh di Nagoya Hill. Toast sama itunya beda. Rasanya? Apanya? Toast sama kopinya. Oh iya? Oh beda outlet? Oh. Berarti kayak franchise gitu ya? Beda owner gitu kan? Iya beda. Beda owner kayaknya. Kalau misalnya kamu mau ambil yang toast, ya ini harganya. Kalau kamu ambil yang ini, ini. Franchisenya janji jiwa. Tau loh dia. Oh kamu tau? Kopi. Iya kopi. Atau kamu search gitu ya? Kamu pengen ini. Kalau franchise enggak sih? Kita kumpulin duit yuk rame-rame gitu. Biar bikin. Biar bikin. Ini kan lagi happening banget kan. Cafe shop sekarang. Kami mau buka. Sampai mau minjem dari bank kan. Wih. Topak-topak. Edih. Nanti kamu kayak. Jangan kamu. Banyak banget udah. Realistis aja lah. Mending dari rumah-rumah dulu aja. Yang instagram kamu jual itu udah oke sih. Jadi cari nama dulu sih. Tapi. Gatel gak sih liat orang sekarang. Makanya kami tiap minggu sekarang. Itu loh. Nyoba-nyobain yang tempat baru. Maksudnya yang kurang di kita apa. Yang bisa kita ikut. Kalau biji. Tatido. Tau gak pak. Oh Tatido. Tatido depan BCS pak. Sebelah BCS. Ada cafe. Pokoknya tempat-tempat roast tree di Bantam. Ada. Oh jadi kamu ambil dari situ. Tapi dia gak apa-apa. Dia gak tau kamu bisnisin. Gak apa-apa. Emang dia kayak gitu pak. Oh. Dia cafe and roast tree. Dia ada mesin untuk ngerost kopinya. Kita beli bijinya gitu kak. Beli bijinya. Cafe shop lain juga. Padang ambil juga. Biasa cukup. Berarti yang bikin beda adalah teknik cara gimana kamu raciknya. Gak apa-sama. Kan kamu ada yang kopi plus susu. Kopi plus teh. Iya kan? Punyiamu kan? Teh gak ada. Nutella. Aku sama coklat. Cuman beda rasa-rasanya aja sih. Sama yang sekarang bedanya tuh bean-nya. Kan bean sekarang banyak-banyak kan. Bean. Biji-nya. Yang disana itu biji dari mana? Tampung. Robusta langsung. Oh. Lama makan kalau nge-record video. Belum makan ini. Banyak banget masih sisa. Hebat kalau berdua bisa habis. Nasinya dua setengah porsi. Wow. Terus layamnya gak tau lah sebanyak apa. Tapi ini aku kurang sih. Balado-nya. Oh iya. Enak kan ini. Sambal ini enak loh. Oh iya. Aku belum coba. Sambal. Sambal. Sambal terasi. Oh iya. Sekarang emang lagi nge-trendnya kopi susu-kopi susu gitu aja. Tapi gak minggu. Udah jadi umum banget ya. Tentang cuma pada ikutannya. Boba-boba kan. Boba udah gak lagi kak. Udah lewat. Iya udah lewat masanya dia. Boba udah tenggelam kan gini. Weh. Kok gak makan? Aku kasih ayam. Pedas loh itu. Gak mau kali dia. Aigu. Oh iya pak. Aku gak ada yang lain selain ayam cuma itu. Masih. Aku punya kucing. Aku gak ngasih nasi. Makanan kucing memang. Iya. Apa kamu kasih? Makan gak dimakan ya Sal. Ayam loh. Oke gak usah. Ya lah. Dicium-cium doang. Demonikan doang. Beli makan. Maaf ya. Kami gak ada makan ikan hari ini. Aigu. Start up. Minggu. Orang biasanya kemana? Gak bisa ikut lah sekarang kan. Kan awalnya rencana minggu. Soalnya minggu biasanya. Apa? Apa? Family time sih. Family time. Di rumah. Jadi gak boleh kelahir. Family time nya itu. Woi bantu aku cuci piring. Oh gosok baju itu. Oh itu ya tolong langit-langitnya anda sarang laba-laba. Ya itu lah. Jadi babu dulu. Pagi doang sih. Malamnya udah ready mau kerja besok sih. Tapi pas gini-gini nih. Kamu cuma kerjanya di Skype aja kan? Eh lewat Zoom aja kan? Malah meeting jalan ke jalan gitu. Semuanya kan sebab. Apa kayak kalau perlu aja baru meeting gitu. Jadi kalau gak ada meeting kerjanya. Submit report gitu aja kan? Enggak. Enggak perlu report apa-apa. Cuman ngurus. Itu lah kalau pasti setiap hari kan ada masalah gitu. Eh bukan masalah. Di sistemnya. Jadi kayak ada yang. Ada yang mau nge-ply lift. Tapi error sistemnya gitu kan. Jadi ngurus kayak server Google gitu. Aku juga yang pegang gitu kan. Tapi katanya di Batang gak ada listnya. Orang sing aku kan? Iya kalau aku yang disini. Ternyata mereka mau hire lebih banyak orang Batang. Tapi karena Covid kan. Jadi kayak cancel semua. Jadi tinggal aku seorang. Cuma aku seorang. Terus aku ngurusnya yang ngurus. Opis Singapura. Tapi kalau orang Bandung ngurus yang si Bandung gitu. Kok gak di Bandung? Maka. Opisnya dulu di Jaksel. Terus kayak pindah gitu ke Bandung. Jangan-jangan tetanggaan sama Hafiz Bapak lagi. Jalan cek sih. Jalan cek sih. Enggak sih di Bandung. Eh Bandung juga ya. Enggak. Dia Jakarta Selatan dulu. Enggak. Itu udah tertup lama. Ia di Sinta Tupang. Iya di Sinta Tupang. Itu gue? Di sana. Di Sinta Tupang. Oh Ning? Enggak gak. Top Hotel. Oh. Oh iya. Beverly Managed by Top Hotel ya. Oh iya. Kemarin kan namun ke Masana dulu. Nah iya. ada sekitar sepuluh-sepuluhan kilo kan karena dia kan ada jalan tol sampai tolnya habis baru dia mungkin dia lewat bawah ya untuk tempatnya makanya waktu dia kemaren datang kan dia mulainnya ke WPK oh dia yang ke sana ya pak jadi tadi dia mau ketemu kalau mau gabung gabung aja tapi dia bilang ada ujian kamu bilang mau ketemuan pak hinder di batem pak oh iya masuk dia telepon terus kalian gak awkward gitu kak maksudnya udah lama kenal kamu masih se-office sama dia gitu aku cuma sebulan loh kenal sama dia udah masa sih sebulan oh pas over handle aku join Desember tengah-tengah dia dia udah gak di dulu hari awal salah satu bener banget itu makanya kaget tiba dia nawarin kerjaan kalau dia minta-minta data gitu kan setelahnya kan baru juga baru di tanah kan jadi minta format-format ini kalian lah dia nanya apa yang menghabis kontaknya akhirnya aku menghabiskan sebanyak ini habis ya luar biasa oh bisa tidur kalau makan banyak bisa jadi aku nyenyak loh aku harus tidur setelah makan 2 jam istirahat dulu 2 jam eh sejam lah paling lama baru bisa tidur intinya ini doang Zing iya intinya ini doang air minumnya harus banyak maksudnya air putihnya tapi kalau jam segini minum terus apa gak tiap pagi lancar gak lancar tiap hari tiap hari ngelapor tiap hari sebelum mandi pasti lapor berarti apa ya lancar ya emang di sana WFA juga pak enggak oh ya karena kan berarti ini cuti ambil cuti wf tapi dibolehin bilang aja ada peluang tidak ada ngomong ada peluang tidak ada oh tapi tiap hari kerja dulu lah datang ke office enggak kondisi kayak gini pulang tiap hari kerja pantau terus oh jadi sehari itu minimal ada dua kali lah pagi ya mas sore enggak tentu tapi minimal itu pasti ada dua kali oh tergantung kebutuhan lah ya proyeknya banyak kebutuhan jadi pasti ada proyeknya itu kalau di pecah-pecah bisa dapat 10 proyek lagi wuuuuh berarti bercabang banyak buitnya itu bawa cek kompleks karena renovasi kan tapi mainannya mainan banyak teknologi dan info nya banyak jadi ini kayak pak IT juga infrastruktur IT sama TV itu nampak ada showroom nya wow wow apa ininya produknya pak samsung oh Huawei oh Huawei mau buka kantor cabang Huawei Indonesia tidak kan enggak ada kantor oh pindah ke tempat yang baru ini oh luar biasa ya ini instalasi-instalasi nya itu yang pusing ya ada showroom nya ada kitchen nya juga oh showroom nya untuk penjualan produk kitchen nya itu untuk orang dia oh buat mak sepertiga dari perusahaan dia perusahaan dia itu orang ekspat saya mak ya kan Huawei kalau kerja di sana kan sulit kalau sama makanan lokal kan iya Dori saja sewa selantai khususus untuk jadi kitchen itu nama kantornya mereka oh itu itu saja sudah spread project sendiri wow jadi lantai ini khusus kitchen showroom itu spread sendiri lagi wow ada customer lain lain lagi project sendiri lagi IT lain lagi sendiri banyak berapa lantai pak 8 itu Huawei semuanya pak nanti suatu saat 8 lantai ya tapi gedung nya kan 38 lantai 8 lantai jadi mereka sel 8 gitu ya dia segedung sama OJK wow satu kantor sama OJK OJK udah disana udah berjalan apa nama building nya Wismar Mulya 2 oh familiar enggak kalau baca berita kemarin di visit sama OJK sama wak wakil kuburno oh yang pantau covid pun kok covid disidak gitu oh lagi inspection gitu karena disana ada kantor yang pemerintah OJK mengajak dengan Wismar Mulya 2 ingat aku nanti kalau ada Huawei oh ini yang dikerjain sama Pak Hendra disuruh beres-beres ini bye-bye bye 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 Terima kasih.